Yo, what's up guys, back with me and Rilos, dan kali ini gue akan kasih tau ke kalian top 5 RDA favorit 2018 Tapi sebelum kita mulai, mari let's go to intro So, kali ini gue akan kasih tau ke kalian 5 top favorit RDA 2018 Yang mungkin dari segi flavor, dari segi harga, itu sangat memuaskan Dan sebelumnya, recommended kali ini itu dari gue pribadi, dari pendapat gue pribadi, dan beberapa juga dari netizen-netizen grup VAPE Yang udah nyobain dan udah merasakan experience menggunakan RDA tersebut Nah, perlu berlama-lama, mari kita langsung aja yang pertama Yang pertama itu adalah drop RDA Drop RDA, untuk penampakannya itu seperti ini Nah, untuk drop RDA sendiri, disini dia katanya pakai gold plate untuk posnya Kemudian disini dia pakai 4 pos seperti itu, untuk kita pasang coilnya, untuk adjust coilnya sendiri Untuk airflownya sendiri, seperti di bawah drop, pas di bawah logo dropnya itu sendiri Kalau gue sih, suka yang warna SS kombinasi dengan hitamnya itu Menurut gue agak keren sih Untuk harganya sendiri, drop RDA itu sekitar 300 ribuan di Indonesia Mungkin harga berbeda-beda tergantung toko, dan lo bisa dapetin di toko favorit ke saya Oke, dan selanjutnya untuk RDA favoritnya kali ini adalah profile RDA Profile RDA ini dari Wotovo sendiri Dengan mengusung sistem dengan namanya match coil Match coil itu seperti ini Dan ini adalah juga penampakan untuk RDA-nya sendiri Langsung lihat Nah, ini untuk penampakan profile RDA sendiri Dia lebih pendek dari drop yang tadi Drop RDA tadi Untuk diameternya sendiri ini 24mm juga Dengan whiteboard drip tip Dan juga bisa di setup untuk match coil Dan pakai penggunaan untuk coil biasa juga bisa Untuk profile RDA ini Dan gue udah coba untuk profile RDA Ini profile RDA Profile RDA Untuk flavor yang dihasilkan untuk selama ini gue pakai Beberapa hampir dalam satu mingguan Gue udah pakai profile RDA Gue sendiri puas Untuk flavor yang dihasilkan Dan juga Perawatannya cukup memuaskan kata gue Karena gue Baru 2-3 hari Gue baru ganti kapas Tapi flavornya masih enak Flavornya masih enak walau gue 2-3 hari ganti kapas Dan untuk liquidnya sendiri Mungkin agak boros Kalau kita pakai profile RDA Karena kapasnya Tebel banget Buat dipasang di mask coil Karena kali ini gue pakai mask coil Dan untuk harganya sendiri Untuk profile RDA ini Sekitar 300 ribuan juga Di Indonesia Dan ini menjadi favorit juga Di Indonesia beberapa kalangan Memakai profile RDA Semuanya rata-rata cukup puas Untuk flavor yang dihasilkan Dan juga segi perawatannya Tapi mungkin ada beberapa Aspek yang bikin Seperti liquid boros Dan juga Kapas cepat boros juga Seperti itu Tapi semua ada Lebih dari kurangnya Semua kembali ke selera masing-masing Dan kita akan lanjut ke RDA selanjutnya Untuk RDA selanjutnya Kali ini adalah Single coil Yaitu adalah Citadel RDA Let's go langsung lihat penampakannya seperti ini Jadi Citadel ini By Psyclone Dan juga Untuk penampakannya sendiri Warnanya itu stainless ya Dan ukuran diameternya itu 22mm RDA Dan disini lo bisa lihat Kalau RDA ini Direkomendasikan untuk Single coil Jadi buat kalian yang suka Single coil Untuk Pengen Pakai Mungkin untuk MTL Mungkin menurut gue Masih enak disini ya Karena gue belum pernah coba Untuk Citadel di MTL Karena gue pakai Waktu itu Waktu coba Citadel sih Pakai liquid biasa aja Tapi Flavor yang dihasilkan cukup baik Untuk single coil Banyak user fab Indonesia Yang menggunakan Citadel Untuk saat ini Dan menurut mereka Ini RDA favorit Single coil Kalau gue sendiri Kalau gue sendiri gak begitu Gimana ya Sama single coil Gue sih biasa-biasa aja Gak begitu interest banget Dan Tapi menurut gue Untuk Citadel Baik Flavor yang dihasilkan Oke banget Untuk harganya sendiri Citadel ini Diusung di Indonesia Sekitar 1 jutaan 1,2 Mungkin ya Untuk di beberapa Fabstore Ternyata sekitar 1 jutaan lah Pokoknya untuk Citadel Next RDA favorit Selanjutnya adalah Dan Ini juga RDA favorit gue sih Gue masih pakai Sampai sekarang Yaitu adalah Cosmonaut RDA Seperti ini penampakannya Cosmonaut RDA Cosmonaut RDA ini By district faith Yang mengusung Sistem Postless deck Dimana Postless deck itu sendiri Jadi kita gak perlu Ribet untuk Main-mainin Post Post Seperti biasa 2 post 3 post Jadi kita Postless deck Cuma diukur Coilnya Tinggal dipasang Dan kelebihannya Cosmonaut ini sendiri Kelebihan Cosmonaut itu sendiri Yang menurut gue sendiri Kita mau Coiling Bagus atau gak bagus Flavor yang dihasilkan Itu baik Selama ini Bukan berarti Harus Coilingnya Berantakan Bukan berarti Seperti itu Tapi Rapi atau gak rapi Dalam segi kita Coiling Seperti biasa Ketimbang RDA Ini cukup Menghasilkan flavor Yang sangat baik Gue sendiri Sampai favorit Sampai saat ini Ini adalah Favorit RDA gue Cosmonaut RDA By district 5 Untuk Harganya sendiri Di Indonesia Cosmonaut sendiri 24mm Ukurannya Harganya itu Sekitar Pembaran varian Sekitar 700-800 Dan bahkan Untuk camo Yang terakhir Dan ini adalah RDA yang terakhir Ini adalah Favorit Beberapa banyak orang Harganya lumayan Kurang lebih seperti Agak Hampir seperti Citadel Dan 2018 Gue liat beberapa Teman-teman gue Banyak banget Pakai RDA ini RDA apa itu? Ini adalah Reload X Oke ini dia Untuk Reload X sendiri Reload X RDA ini Setau ini Gue pernah liat Itu adalah Warna Stainless Dan juga Hitam Oke ini Reload X sendiri Untuk postnya Seperti ini Seperti di gambar Gue bingung Pengen nyebutnya apa Saya kayak Kayak drop Ada juga Dia kayak sistem Part post Tapi Seperti itulah Kalau menurut gue Gue udah pernah coba Untuk Reload X sendiri Reload X sendiri Untuk Leopon dihasilkan Lumayan Lumayan oke Dan enak Kata gue Untuk saat ini Makanya Gak sedikit Orang Vapor Indonesia Vapers Yang menggunakan RDA ini Untuk Airflow nya sendiri Airflow nya sendiri Disini Dia lumayan besar Lumayan besar Tapi gak pelong-pelong amat Waktu itu gue coba Untuk Reload X sendiri Dia gak pelong-pelong amat Untuk flavor nya Untuk Airflow nya gak pelong-pelong amat Tapi Tapi itu pas Udah pas banget Dan dia menghasilkan Flavor yang Sangat Sangat Baik Dan untuk Harganya sendiri Reload X ini Diusung sekitar 1 juta rupiah Di Indonesia Dan banyak banget Orang yang suka Pakai ini Karena mereka puas Flavor yang Gak sedangkan sangat baik Dan mungkin itu aja Untuk 5 top Favorit RDA 2018 Versi gue Dan beberapa Netizen lainnya Dan yang mana Favorit lo Itu semua tergantung Selera masing-masing Enak atau gak enak Itu adalah relatif Dan tergantung Masing-masing orang Gue bilang ini enak Belum tentu Orang makainya enak Dan orang bilang itu enak Dan belum tentu juga Bagi gue enak Semua itu relatif Tergantung User experience sendiri Dari 5 RDA Favorit 2018 Tadi Boleh sebutin Mana RDA Favorit lo Di comment section Di bawah Apakah dari 5 Top Favorit RDA Yang gue rekomendasikan Kali ini Ada favorit lo Langsung tulis Di section di bawah Dan itu aja Untuk video kali ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Video ini Untuk membangun channel Ilmiu di maju Dan nantikan untuk Konten-konten gue selanjutnya Gue Henry Loss See you Terima kasih telah menonton